Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Percepatan kita arah Maka kita bergerak di horti Kalau pangan itu dibotasi Kenapa? Begitu kita tanam padi Kita hanya lihat airnya sampai panen Tapi kalau horti begitu kita tanam bawah Begitu kita tanam tomat Bisa kita kombinasi dengan Beberapa ramah lain bisa tembakan sari Jadi kita sumat retara Sedang menggunakan Bagaimana potensi-potensi dera Kita tembakan untuk memenuhi kebutuhan sumat retara Contoh obang merah Tiga tahun yang lalu Kita baru bisa memenuhi 30% Kebutuhan sumat retara obang merah Dengan kita tanami Di beberapa tempat Kalau dulu kita tahu obang merah Hanya di kawasan dengung bawah Pinggiran dengung turu itu yang ada obang merah Tapi sekarang di dataran rendah Juga kita sudah tanam obang merah Makanya tarang siantar Tebing Bahkan di batu barah Di samping selesai dia tanam jahe Kita suruh tanam obang merah Sehingga di kondisi sekarang Kebutuhan dan kebutuhan sumat retara tanpa bau merah Kita sudah bisa memenuhi sekitar 65% Tetap tidak masih kurang Kalau bawang putih memang kita sangat-sangat banyak membutuhkan Kemarin kita coba di beberapa daerah bawang putih Tetap umbinya masih kurang besar dibanding dengan impor Cuma kelebihannya aromanya lebih tinggi dan lebih bagus dibanding impor Cuma pertanyaannya apakah itu orang butuh aromanya atau butuh penampilan besarnya Oleh pedagang mereka butuh besarnya sehingga nampak bahwa itu bawang putih Kalau bicara aroma apalagi di kampung Tampung dikasih malam sana sudah bikin obat Maka dia cari yang bawang putih yang belum parah tadi Jadi saya bilang tetap Kalau kamu produksi bawang putih Tergantung untuk jualannya Kalau memang untuk yang kecil Silahkan jual di daerah itu pasti lebih bagus Makanya seling berdebat Antara siung bawang putih Bawang tunggal putih itu Dengan yang dari impor Aromanya sama Pak Padahal harga yang tumbuh itu lebih mahal Dibanding dengan produksi ikan Hanya siapin juga Jatnya itu Nah itu beberapa kondisi Kemudian juga untuk memamankan pertanaman Termasuk tadi kita melaksanakan pembinahan ketiga pupuk Sebenarnya petani itu sepanjang dia terdaftar di kelompok tadi Kemudian ada ERD papanya Dia berhak mendapatkan pupuk bersubsidi Yang sering adalah seorang petani Tidak terdaftar di kelompok tani Tidak ada ERD papanya Tapi dia tidak memanakan pupuk bersubsidi saya Karena pun saya berjabat Atau menggambang Kalau saya tidak terdaftar di kelompok tani Saya tidak dapat mendapatkan pupuk bersubsidi Apalagi di luas paham saya Lebih dari dua hekar Tidak boleh mendapatkan pupuk bersubsidi Ini sering tidak dipahami Kemudian mengenai pupuk yang memakai lapangan Itu kita bicara bisnis dari pada swasta Ada di situ Dengan sepanjang banyak yang membutuhkan Karena yang akan naik Tapi kalau memang tidak diputuhkan di lapangan Itu tidak akan tahu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!